halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton video-video saya akan membuka tentang perkembangan puyuh keseharian puyuh, keseharian kita merawat puyuh seperti itu pagi-pagi kita pemberian pakan jam berapa pak pemberian pakan ya terserah kita sebenarnya itu terserah kita yang penting pagi itu diberikan pakan ini karena kita mau tinggal mau pergi ke banyak sekali hari ini kondangan guys karena ini di hari minggu tanggal 24 Desember di tahun 2023 di penghujung tahun ini detik-detik penghujung tahun karena besok itu kawan-kawan kita yang di umat nasrani besok natal ya tanggal 25 Desember selamat merayakan untuk rekan-rekan yang di umat kristiani tentunya kemudahan berjalan dengan lancar semuanya selamat hari natal terus hari ini kita ada sedikit pertanyaan dari mana ini ya sabar dulu kita dari siapa dari mana Assalamualaikum Pak Edi saya terinspirasi dengan Pak Edi yang membangun usaha dari hanya modal pas-pasan bagaimana cara mulai usaha ternak puyuh petelur bagaimana cara mulai usaha ternak puyuh petelur caranya ini saya kalau ditanya bingung Pak mulai dari mana kita ini kalau saya kemarin Pak saya terus terang saya kalau cerita bebalik lagi ke sejarah awal saya kadang sedih kadang-kadang ya ya mungkin itulah jalan awal pertama saya saya kumpuli triplek-tripek bekas saya buat mesin tetas ya terus kemudian saya beli telur beli telur pun minjem duit dengan anak ada di video saya ceritanya seperti itu dari awal itu saya modal itu 400 ribu beli telur saya tetas ya jadi tergantung kawan-kawan ini ada kemampuan enggak untuk membuat mesin tetas kalau memang tidak mempunyai kemampuan sebaiknya belilah yang DOK artinya puyuh baru umur-umur sehari atau dua hari ribet Pak enggak tahu cara merawatnya di konten saya kan ada di video-video saya kan ada untuk merawat puyuh kita mulai dari mana kita kalau bisa mulai itu dari DOK-nya Pak nanti ada kendala Pak angka kematiannya tinggi karena kita enggak tahu makanya kalau kita enggak mau belajar kapan kita mau tahu kalau kita tidak mau mencoba kapan kita akan tahu kalau kita tidak mau ikut kontes untuk mencari kemenangan kapan kita mau ikut lomba kalau kita mau takut rugi mau takut kalah enggak usah ikut kontes enggak usah ikut lomba kalau kita mau takut kalah kalah itu kita jadikan motivasi kalahnya di mana kita talahnya di mana jatuh bangun Pak saya kalau puyuh Pak dari awal pengcara iya nombok terus iya hasil silang dari puyuh lari ke puyuh lagi belum bisa saya nikmati selama dua tahun lebih Pak iya dari kandang kecil kita mulai usaha jadi singkat cerita gini kalau untuk rekan-rekan mau mulai usaha burung puyuh itu saya sarankan dari COK dulu karena apa kita perlu ilmunya kita perlu pengalamannya kita perlu untuk mempelajarinya dari situ kalau kita beli tahu-tahu sudah besar resiko terlalu tinggi resikonya apa mudah stress terus ngedrop itu biasa sering itu banyak sekali yang ngadu di kolom komentar itu silahkan buka saja Pak puyuh saya ngedrop umur sekian ngedrop 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 karena saya yakin mereka beli bibit sudah besar mereka beli bibit sudah besar resikonya seperti itu karena apa penangannya di kandang sana penanganannya secara kesehariannya berbeda dengan kita datang ke sini sudah umur 3 minggu 4 minggu 1 bulan misalkan di sana beda di sini beda maka dia akan cenderung larinya ke stress menyesuaikan dulu kalau kita kalau kita dari anaan kita dari DOB dari nol kita dari bawah betul itu kita step by step kita akan tahu kita akan memahami justru nanti malah bisa berbagi pengalaman dengan yang lain kalau kita mau usaha tapi instan resikonya terlalu tinggi Pak resikonya terlalu tinggi kalau kita mau usaha tapi terlalu instan kita dapatnya instan Pak saya mau beli yang sudah siap telur terlalu tinggi resikonya makanya kalau mau mulai usaha sedikit dulu mungkin dari 50 ekor dulu mungkin dari 100 ekor dulu di bawah 500 lah kalau kita mau mulai usaha dulu itu di bawah 500 dan itu saya kasih dua pilihan ataukah kita akan merancang merakit mesin tetap ada tutorial saya ukuran-ukurannya itu ada di situ terus kemudian ataukah kita mau beli DOK-nya dari kecil karena apa dari DOK kita harusnya bisa merawat terus kemudian kita tahu perkembangan oh umur sekian hari ternyata perkembangannya seperti ini oh umur 38-39 ternyata sudah mulai belajar bertelur kadang lain yang saya sampaikan lain yang dipraktekan dengan kawan-kawan Pak puyuh saya sampai sekarang 50 hari belum petelur apa masalahnya nah itu banyak kendalanya di situ banyak sekali kendala-kendala di lapangan jadi jangan beranggapan bahwa saya yang paling tahu yang paling ngerti soal ternak puyuh tidak tidak karena saya apa saya sekolahnya enggak ada di peternakan saya bukan dari peternakan saya hanya peternak biasa yang memang cita-cita saya untuk ternak itu enggak ada karena hobi hobi pun kemarin enggak juga karena apa dorongan yang paling utama adalah ingin menambah ekonomi ingin untuk menambah jajan anak untuk hari-hari jadi awalnya memang dari situ kita belajar terus kemudian kita mencoba untuk menyenangi untuk hobi lama-lama memang menjadi kebiasaan jadi kalau untuk langkah awal kita mau mulai usaha ternak puyuh memang itu kita bingung kalau saran saya beli yang dari kecil dulu kita rawat belajar dari tutorial-tutorial yang mungkin ada di dalam youtube-youtube jadi pengalaman memang adalah segala-galanya untuk pembelajaran bagi kita bukan berarti kita ternak puyuh ini harus sekolah dulu di ternak puyuh enggak saya kawan-kawan juga banyak loh yang belajar ke sini itu banyak dari lain provinsi terkadang itu banyak juga yang datang yang hadir yang terkadang pun nginep di sini banyak juga karena kita ada rumah yang kosong yang sering saya tinggal juga karena saya kebetulan jarak tempuh kalau balik itu setengah jam dari sini saya tinggal di tengah-tengah kota masalahnya jadi kalau lagi ada kerjaan lagi dinas yaitu saya tinggal balik jadi kawan-kawan adalah nginep di sini biasanya seperti ini cuma pengen belajar makanya sekarang saya permudah lewat Youtube aja belajar pelajari kalau ada yang kurang paham kita tanyakan bukan berarti saya itu istilahnya sombong menyombongkan diri enggak kawan saya kenapa saya mau berbagi karena saya berangkat dari nol dan juga saya hampir tutup mungkin kawan-kawan banyak kejadiannya yang seperti itu makanya saya mencoba membuat Youtube mengedukasi ayolah sama-sama kita bangkit kita usaha jangan sampai kita hanya menyerah disitu semangatlah kita soal mau tutup saya seorang Edi sering pak mau tutup pak iya pak sering dulu sering pak mau tutup tapi sekarang Alhamdulillah sudah terbuka karena mungkin jalannya harus seperti itu ya kembali ke pokok permasalahan kita mau mulai usaha itu dari mana kalau saran saya dari DOK dulu kita belajar dulu kalau yang namanya ada pepatah-pepatah orang-orang pinter itu kalau jangan pernah kita ragu untuk memujudkan mimpi kita jangan pernah ragu untuk menjadi orang besar jangan pernah ragu mimpi kita menjadi orang besar tapi ya jangan pernah malu kita bertanya dengan orang yang sudah sukses jangan pernah malu kita bertanya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang itu ternak puyuh gampang pak iya bagi yang sudah mengalami pak ternak puyuh gak ketemu untung pak iya bagi yang sudah tutup gitu loh perjalanan kan masing-masing perjalanan kan beliku-liku kalau awal pengennya kawan-kawan itu mungkin merancang mesin dulu ya jangan besar dulu mungkin yang kapasitas yang 500 jadi sedang nanti kalau 500 itu kan biasanya ketemu sekitar 180 atau 200-an betina betina loh ini loh bukan kok campur sih gitu biasanya betina 180-150 biasanya segitu nah dari situlah nanti mencoba dikembangkan ada di video saya awal saya buka usaha itu seperti apa ceritanya ada jadi gak gampang mas kita yang namanya membuka usaha itu gak gampang dari kayu aja ini kayu-kayu bekas bekas bangunan rumah pakai genteng dia pakai rang kemudian rumah itu dirubuhin gak dipakai rangnya saya ambilin ambil aja pak gak apa-apa saya ambilin gak usah dibayar kemudian saya buat kandang ya kalau gak kayak gitu kita kapan terwujudnya awal saya pelihara itu cuman berapa dari modal 400 ribu saya awal makanya kawan-kawan memang betul banyak yang terinspirasi dari situ saya gak gak ada istilahnya gak ada bohong disitu banyak saksinya di lingkungan saya itu kandang saya masih atapnya masih miring masih sedikit lah populasi saya enggak akhirnya berkembanglah ya dari puyuh ke puyuh pak saya bermodalkan hanya modal minjem THR dengan anak waktu itu 400 ribu berkembanglah seperti ini memang kalau kita mau mulai usaha saya sarankan kita belajar ke pembibitan maka nanti akan cepat perkembangan kita ya akan cepat perkembangan kita kenapa kalau untuk belajar pembibitan itu kita ternak sedikit aja sudah jalan ternak kita mungkin 500 ekor 300 ekor itu sudah berjalan tapi dengan catatan kita harus bisa melalui pemasaran kita marketing kita harus menguasai di situ ya itu kalau memang kita betul-betul mau turun itu awalnya ya itu tadi saya dari mesin tetas kemudian beli telur terus saya besarkan jual bibit kemudian saya putar lagi saya tetasi lagi saya besarkan saya jual bibit lagi terus seperti itu sampai lah pelan-pelan kita terkumpul modal untuk membuat indukan mendalami indukan saya 2 tahun itu kalau memang kita mau kita membuka usaha awal ternak puyuh seperti apa ada 2 pilihan jadi mau buat mesin penetasankah atau kita mau berangkat dari DUTK kalau saya lebih cenderung belajar ke mesin tetasnya supaya apa supaya kita berkembang ya supaya kita berkembang artinya mungkin kita belum punya indukan kita tanya dengan siapa-siapa yang punya telur untuk bisa dijadikan indukan kita beli mahal kan di pertama mahal kan di pertama yang selanjutnya kan nanti untuk modal kesananya jadi artinya kalau kita punya indukan kita bisa menjual DUTK terus kemudian kita jual telur vertilnya itu 2 opsi kalau kita mau langkah awal itu tapi berat ya yang kedua kita beli DUTK saja dulu untuk mencoba dulu ikut gak dia dengan kita nyatu gak kita dengan Puyuh kemudian nanti kalau memang nyatu nanti dilihat dari situ dari segi pemasaran telur kita sampai lah kemana terus kemudian kalau pemasaran telur ini kekurangan terus kita dapat pelanggan terus artinya kita akan menambah usaha itu sendiri artinya kita akan menambah populasi dengan sendirinya dengan modal yang sudah ada dari Puyuh makanya kalau untuk awal jangan ngarp hasil dulu kita putar-putar dulu karena kita membuka usaha baru terus kita modal pas-pasan begitulah caranya kalau menurut pendapat saya pribadi yang saya alami yang saya jalani sayang di dulu di tahun 2015 tidak ada untuk bisa mengabadikan waktu itu saya belum punya Android kalau di zaman sekarang saya punya Android kita bisa membuat video seperti ini kalau dulu memang awal saya buka di tahun 2015an itu memang saya belum punya Android waktu itu memang baru-baru musimnya Android saya belum kuat beli tapi kalau untuk saat ini Alhamdulillah sudah terbeli kemudian usaha kita juga melalui YouTube kawan-kawan juga bisa menyaksikan menyimak mendengar semuanya itu terima kasih kami ucapkan jadi kalau untuk rekan-rekan yang mau mulai buka usaha ada dua pilihan mau membuat mesin tetas sendirikah atau kita mau beli DOK itu ada dua pilihan dua pilihan itu sebenarnya kalau mau dua-duanya juga tidak apa-apa bagus tapi kalau mau pilih salah satu kalau saya pribadi saya pilih merakit mesin tetas beli telur kemudian nanti kita jual bibit umur seminggu dua minggu tiga minggu kita jual terus kemudian hasilnya kita putar lagi pisahnya seperti saya dulu seperti itu jadi mungkin seperti itu kalau memang kawan-kawan ingin membangun usaha awal ternak puyuh itu harus gimana Pak ya itu tadilah rangkaiannya ceritanya seperti itu kalau memang mau diterapkan ya monggo silahkan awalnya memang seperti itu sampai saya seperti inilah kemudian saya main Youtube kemudian saya Alhamdulillah dari Youtube juga sudah ada hasilnya Alhamdulillah juga hasil sudah ada hasilnya saya punya prinsip begini Pak kalau saya usaha saya belum berhasil saya tidak akan nyerah saya tidak akan nyerah liku-liku saya ya itu tadi Pak mau tutup itu sudah sering bukan sekali dua kali sering saya mau tutup itu sering dulunya lipakan gak ada lagi kok boros makan nah itu dari situ Pak ya mungkin kawan-kawan terinspirasi dari sini ya rejeki kita itu mana tahu ada di ternak puyuh ya rejeki kita mana tahu ada di ternak puyuh rejeki kita mana tahu ada di sini pensiunan kita mana tahu ada dari sini ya mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya kebanyakan ngobrol jadinya lika-likunya kemana-mana ya kurang lebih mohon maaf silahkan mencoba saja mana yang kurang paham nanti dipertanyakan dengan kawan-kawan yang sudah berpengalaman yang gak perlu dengan saya semuanya lah kalau bisa dengan kawan-kawan yang lain sharing kita mencari perbedaan tetapi disitu ada bagusnya gitu ya mencari sumber-sumber pengalaman dari mana-mana ya silahkan saja sah-sah saja kita pertimbangkan oh ini begini 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 maunya yang kita pakai itu yang mana ya silahkan semuanya sah-sah saja semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf salam ceketer dari Jambi tetap sehat salam sehat selalu tetap semangat ya mudah-mudahan ternak puyuh yang terbaik untuk kita semuanya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sukses kawan-kawan semuanya